Ya, kembali bersama kami Pemirsa, kabar Duka kembali menyelimuti industri film Tanah Air. Pasca kepergian putrinya Ria Irawan pekan lalu, aktris senior Adi Irawan juga tutup usia. Ade wafat di usia 82 tahun akibat penyakit jantung dan paru-paru. Jenazah Ade Irawan disemayamkan di rumah Duka di Lebak Lestari Indah Residen, Jalan Anggrek Lestari Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mendiang Ade Irawan menghempuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di rumah sakit Fatmawati pada Jumat siang. Almarhumah yang memiliki nama asli Arzia Dahar tutup usia di umur 82 tahun dan hanya selisih 11 hari pasca wafat putrinya Ria Irawan. Keluarga dan kerabat berdatangan ke rumah Duka untuk menyampaikan ucapan Bela Sungkawa atas kepergian artis senior ini. Menurut anak kedua Ade Irawan, Ade Bambang Irawan, sebelum meninggal ibunya telah beberapa kali menjalani operasi jantung serta penyedotan cairan di bagian paru-paru. Karena sesak nafas, dia harus dirawat inap, eh masuk IGD, terus ternyata ada cairan di dalam paru-paru. Mudah-mudahan Ibu Ade udah tenang, khusnul khotima, dan buat keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran untuk menerima keputusan Allah yang berlaku pada setiap hamba-hambanya. Aktris senior berdarah Minang ini dikenal publik sejak tahun 1960-an dengan membintangi sejumlah judul film sebagai pemberan utama. Salah satunya adalah Cinta di Ujung. Jenazah Ade Irawan dimakamkan siang ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan. Selamat menikmati.